Kalau kita bicara CV, CV itu kan hanya dibaca dalam, katanya ada riset yang mengatakan cuma dibaca 7-10 detik. Jadi begitu baca sekilas sudah tahu tuh, ini dilanjutin atau ntar dulu. Nah, teman-teman coba cari tahu, kira-kira dalam lowongan yang dilamar, misalkan mau jadi akaun eksekutif, atau mau jadi PR. Nah, kira-kira skill apa yang dibutuhkan oleh seorang akaun eksekutif, atau seorang PR, atau apapun. Nah, itu tugas teman-teman untuk mencari. Karena rekruter, memang rekruter akan membaca CV-nya satu-satu, cuman kan kita mau membantu rekruter untuk menemukan apa sisi positif, sisi terbaik dari kita yang bisa cocok sama lowongan ini. Jadi, misalkan teman-teman kerja di saat ini ngebantu di toko kelontong sekalipun, atau teman-teman ngebantu usaha orang tua sekalipun, sebenarnya kan ada ilmu soft skill di situ yang teman-teman dapetin kan. Misalkan teman-teman pasti jualan dong, kalau jagain toko kan pasti, Bu, nggak sekalian beli ini. Bu, ininya mau. Jadi kan pasti ada proses jual-beli kan, kayak gitu di situ. Nah, itu bisa tuh sebenarnya dihubungkan dengan kerjaan akun eksekutif. Kalau akun eksekutif kan sebenarnya sales juga kan. Sebenarnya kerjaan sales, cuman namanya lebih keren, bahasa Inggris, akun eksekutif. Cuman, kemampuan teman-teman untuk manage hubungan, jaga hubungan sama orang, untuk meyakinkan orang lain bahwa produk teman-teman bagus, itu kan sebenarnya mau produknya beras, atau produknya sekarang teman-teman jualan misalkan minuman soda, atau apapun, atau jualan jasa, sebenarnya sama kan. As long as teman-teman punya skill tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar cari, pintar-pintar pikir, kira-kira apa ya skill yang aku punya, yang bisa berhubungan dengan pekerjaan yang aku lamar. Jadi nggak boleh males untuk bikin banyak CV, bikin banyak versi CV untuk banyak versi kerjaan. Namanya Fresh Create kan kita canvas kosong kan. Kita bisa jadi apa aja. Kita mau jadi akuntan bisa, mau jadi marketing bisa, mau jadi HR bisa, karena memang dari nol mulainya. Kayak SPBU dari nol. Jadi lakukan PR-nya, lakukan homework teman-teman. Kalau memang mau ngelamar dari akun eksekutif, buatlah CV yang menonjolkan kemampuan tersebut. Kalau mau ngelamar jadi desainer, UIUX desainer, buatlah CV yang menonjolkan sisi teman-teman yang ke arah situ. Tapi nggak bohong. Kita juga jangan berbohong. Jangan skill yang kita nggak punya, kita bilang kita punya. Karena itu pasti ketahuan. Cuma coba gali sisi teman-teman yang kira-kira cocok sama kerjaannya. Terima kasih telah menonton. Sisi kebangkitan sekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton. Medcom.id A part of Media Group News.